Intro Dalam usaha membangun dan mengembangkan FEBUB, pimpinan beserta segenap pengasuh FEBUB di setiap periode menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda. Perubahan lingkungan menuntut FEBUB untuk mampu mengembangkan diri menjadi organisasi pengelola pendidikan tinggi yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel. Gedung ini memang diperuntukkan untuk pusat pembelajaran, jadi di sini ada kelas-kelas. Termasuk juga beberapa lab itu akan kita sediakan juga di sini untuk kemahasiswaan, apakah itu lab perbankan, juga lab komputasi ya. Kemudian ada beberapa pusat-pusat studi juga akan taruh di sini. Selain itu kita juga administrasi perkantoran dari Fakultas Ekonomi dan Peruni juga akan dipusatkan di sini. Selain itu kita akan membuat beberapa pusat kegiatan bisnis di sini, mungkin di lantai 5 itu nanti akan dibuat kafe maupun meeting point ya, yang kita harapkan itu sebenarnya pendanaan dari pihak ketiga. Apakah itu dari alumni maupun pihak-pihak lain investor yang mau membangun, dan itu kita sudah memulai ke sana. Sehingga harapan saya kalau ini bisa kita jalankan, maka pengembangan gedung ini memang harus optimal, karena untuk merawat gedung yang sebesar ini tentu akan sangat mahal. Dan itu perlu kejelian kita untuk mencari celah-celah bagaimana membuat kerjasama-kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Gedung ini beberapa bagian pembiayaannya itu disupport oleh CSR dari Bank Rakyat Indonesia. Dan itu kebetulan kita punya hubungan yang baik dengan BRI ini. Dengan CSR ini harapan kita memang pembiayaan ini tidak lagi hanya dari APBN. Dan itu bayangan saya memang manajemen pengelolaan aset-aset negara itu seharusnya seperti ini. Jadi tidak hanya dari APBN, kita harus mampu menggali pendanaan dari luar APBN. Termasuk salah satunya dari Bank Rakyat Indonesia. Ya harapan saya sebenarnya gedung ini melambangkan huruf B ya, jadi itu wisdom. Dan harapan saya dengan terbersatunya nanti teman-teman dari semua jurusan dalam satu building yang sama, harapan saya akan tercipta keharmonisan. Dengan keharmonisan yang sangat baik, saya pikir kita bisa menghasilkan karya-karya ilmiah, kerjasama-kerjasama penelitian yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk merespon perubahan lingkungan organisasi, perkembangan keilmuan serta tuntutan akreditasi internasional menuju World Class Faculty, pada tanggal 14 Januari 2011 dilakukan transformasi kelembagaan dari Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, sesuai dengan SK Rektor UB. Pemirsa UB TV, acara peresmian gedung utama Ruang Ikatan Alumni dan Klinik Bisnis UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dihadiri segenap jajaran keluarga besar FEB UB, dekan dari seluruh fakultas dan dirismikan langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya yakni Prof. Yogi Sugito. Sebagai info, gedung ini merupakan program hibah yang bekerja sama dengan salah satu bank milik negara. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan alumni, untuk mendukung memenuhi tuntutan akreditasi internasional menuju World Class Faculty, FEB UB memiliki sarana-prasarana yang lengkap dan juga dosen serta guru besar yang komenten, yang salah satunya adalah Prof. Ahmad Erani, yang baru-baru ini menjadi salah satu moderator dalam debat Pilpres. Tidak hanya itu saja, masih banyak bukti, banyak sederat prestasi dan bukti-bukti pengabdian masyarakat yang diberikan oleh FEB UB. Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan membantu FEB UB mewujudkan fakultas bertaraf internasional. Marlinda Oktari dan Muhammad Taufik melaporkan untuk UBTV.